Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di tutorial terbuka jadi pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa pembelajaman C++ jadi pada episode ke 21 ini atau part 21 kita akan membahas mengenai perulangan 4 nah jadi sebelumnya saya harapkan teman-teman menonton dulu mengenai pembahasan tentang increment dan decrement pada episode ke 20 karena disana kita akan banyak sekali memakai konsep-konsep mengenai increment tersebut ke dalam perulangan ini oke kita langsung next aja dahuluan, apa yang akan kamu lakukan saat disuruh menjatak kalimat berulang-ulang misalnya tolong tampilkan kalimat tutorial terbuka keren sebanyak 10 kali ke layar mungkin kamu akan menampilkan see out sebanyak 10 kali seperti ini nah tentunya kan akan capek ya kalau kita misalkan menuliskan ini secara berulang-ulang sebanyak 10 kali bang, gampang bang, tinggal di-copy aja gitu, di-copy-copy aja gitu nah kalau di-copy-copy aja itu kan ngabisin air panas dan gula gitu ya apa sih bang nah jadi kalau kita copy-copy aja itu akan membuat baris yang sangat banyak gitu ya ini akan membuat baris yang sangat banyak ini baru 10 gitu gimana kalau kita ingin menampilkannya sebanyak 1000 kali gitu artinya kita kan akan memerlukan 1000 baris gitu ya nah maka karena itulah kita harus menggunakan yang namanya perulangan kayak gitu nah disini ada macam-macam perulangan ada counted loop dan ada uncounted loop jadi kalau counted loop itu adalah perulangan yang jelas gitu sudah tentu banyak kali perulangannya jadi kalau counted loop itu kita udah jelas gitu ingin berapa kali kita mengulang si program tersebut gitu nah perulangan yang termasuk dalam counted loop itu adalah perulangan for perulangan for ini yang akan kita bahas pada episode kali ini yang kedua ada counted loop yaitu perulangan yang tidak jelas berapa kali dia harus mengulang nah perulangan counted loop itu ada dua ada while dan ada the while nanti kita akan bahas di episode berikutnya mengenai while dan the while nah ini ada perulangan for ya kita akan bahas perulangan for perulangan for merupakan perulangan yang sudah jelas batasnya nah jadi struktur dasarnya itu adalah kita menuliskan kata for kemudian kita buka kurung kemudian di dalam kurung kita beri nilai awal kemudian ada nilai akhirnya berapa dan kita beri increment nah jadi increment itu apa silahkan teman-teman tonton di video sebelumnya ya di episode ke-20 kemudian kita buka kurawal dan tutup kurawal nah di dalam sini itu ada aksi atau juga statement atau perintah nah di sini ada contohnya ya kita buat variable i kemudian kita buat for nah di dalam kurungnya itu ada nilai awalnya adalah 0 nilai akhirnya adalah kurang dari 5 kemudian di sini ada increment nah kemudian kita tampilkan si nilai i maka akan tampil 0,1,2,3,4 nanti akan kita coba programnya seperti apa nah di sini adalah flowchartnya gitu jadi kita mulai ya kemudian kita menginputkan nilai nah kemudian kita lihat di sini di sini adalah kondisi gitu ketika kondisinya itu bernilai true maka dia akan menampilkan output lalu akan masuk kembali ke dalam kondisi lagi jadi akan berulang kali dia masuk ke dalam kondisi jika dia bernilai true nah tetapi ketika nanti kondisi ini tidak terpenuhi atau bernilai false maka dia akan keluar dari si perulangannya dia akan keluar lalu programnya akan selesai nah oke kita masuk aja ke programnya seperti apa oke nah sekarang saya sudah membuka devc++ jadi pada sebelumnya saya menggunakan programis sekarang kita akan coba menggunakan devc++ di sini yang pertama kita buka file yang kedua kita pilih new lalu kita pilih source file kayak gitu nah nanti akan tampil lembaran baru ya untuk kita menuliskan program atau kita juga bisa mengklik ctrl n dia akan menampilkan juga kayak gitu di sini kita coba tutup aja dulu lah tutup semua kita ctrl n ya ini tutup juga kita ctrl n maka dia akan tampil langsung tempat untuk kita menulis programnya di sini saya akan coba menuliskan struktur dasarnya dulu ya ada include ayo string kemudian ada using namespace std ya seperti biasa kemudian kita beri titik koma kemudian kita membuat fungsi main kemudian buka kurawal terus kita beri di akhirnya itu adalah return 0 titik koma nah sekarang kita coba tes dulu ya apakah dia akan jangkan kita coba tes si out hello world kemudian kita beri inline titik koma nah ini kita coba compile di sini ada compile dan run ini ada run disini compile kita pilih compile dan run nah disini kita simpan aja ya disini nah disini kita coba ke disk PC saya akan coba membuat folder baru ya jadi disini kita klik dokumen kita pilih disini untuk membuat folder baru nah kemudian kita kasih nama foldernya disini misalkan tutorial c++ terbuka gitu lah oke kita coba simpan ya kemudian kita klik dua kali lalu kita simpan disini dengan judul disini misalkan perulangan for kemudian kita save aja langsung disini oke maka dia akan mengcompile disini maka dia akan tampil hello world jadi program c++ kita pada div c++ sudah berhasil ya oke nah sekarang kita coba masuk ke dalam perulangannya ini saya hapus aja dulu nah jadi untuk perulangan for itu struktur dasarnya itu seperti ini for jadi di dalam for ini ada buka kurung ya kemudian di dalam kurung ini ada kondisi awal ya terus titik koma kondisi akhir kemudian disini ada increment kemudian disini kita buka kurawal lalu kita enter nah di dalam sini adalah aksi atau perintah atau statement gitu ya jadi bisa apapun di dalam sini ini adalah struktur dari perulangan for ini saya komen aja kita bisa klik control kemudian garis miring maka dia akan menjadi komen secara otomatis ya gitu nah sekarang kita coba buat variable dulu dari misalkan integer i itu nilainya belum ada ya belum ada nilainya kita hanya mendeklarasikan variable nya aja dulu kemudian kita buat disini for dalam kurung kita beri nilai awal nilai awalnya misalkan i nya itu adalah sama dengan 0 ya gitu oke kemudian titik koma nah batas akhir perulangannya berapa gitu misalkan saya buat i nya itu kurang atau sama dengan 5 gitu atau i kurang dari 5 gitu oke kemudian disini kita beri increment increment itu bisa i plus plus bisa juga plus plus i nah biasanya umumnya adalah i plus plus ya teman-teman nah jadi saya harapkan sekali teman-teman tonton dulu mengenai pembahasan tentang increment kemudian kita buka kurawal kemudian kita enter nah di dalam sini kita menuliskan aksi atau perintah ataupun statement contoh saya ingin menampilkan ya zip out perulangan ke perulangan gitu ya perulangan ke kemudian strip disini kemudian kurang dari saya masukkan variable nya yaitu i kemudian kurang dari lagi kita beri nilai ini koma dan nanti dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai dengan kurang dari 5 jadi coba kita jalankan disini compile dan run dia akan melakukan perulangan ke 0 ke 1 ke 2 ke 3 dan ke 4 kayak gitu nah karena disini itu kita buatnya kurang dari 5 kurang dari 5 itu adalah 4 ya teman-teman nah jadi maksudnya gini teman-teman jadi nilai awal i itu adalah 0 jadi dia akan menampilkan perulangan ke 0 nah kemudian 0 itu akan ditambah dengan i plus plus ini jadi 0 nya itu menjadi ditambah 1 hasilnya adalah 1 gitu nah dia akan masuk ke dalam sini 1 itu apakah kurang dari 5 benar karena benar dia akan masuk ke si out nya perulangan ke 1 kemudian 1 itu ditambah dengan ini jadi 2 kemudian dicek lagi apakah 2 kurang dari 5 benar maka perulangan ke 2 kayak gitu sampai dengan ke 4 jadi 4 perulangan ke 4 4 ditambah 1 disini itu menjadi 5 kemudian dicek disini apakah 5 kurang dari 5 salah maka dia akan keluar dari perulangan maka dia perulangannya hanya akan sampai 4 saja kayak gitu jadi saya harapkan teman-teman tonton dulu mengenai increment itu apa ya supaya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mantap lah untuk perulangan for ini oke kemudian apakah ini mesti i plus plus atau bisa dipakai dengan perintah lain bisa ya teman-teman jadi misalkan ini saya buat i plus sama dengan misalkan 3 gitu ya nah coba kita compile dan run maka dia akan tampil perulangan 0 terus kemudian perulangan ketiga gitu karena kalau kita tambah 3 lagi kan 6 ya 6 itu kan lebih besar dari 5 jadi disini false jadi dia tidak akan dieksekusi kayak gitu atau mungkin teman-teman coba ubah lagi ya batas akhirnya jadi disini batas akhirnya saya buat misalkan 25 gitu nah coba kita jalankan maka dia akan tampil perulangan ke 0 ke 3 ke 6 9 12 15 dia akan menjadi kelipatan 3 kayak gitu tapi umumnya adalah kita menggunakan increment i plus plus ya i umumnya disini itu adalah i plus plus kayak gitu ini bisa kita coba ubah ya nilai awalnya misalkan 1 terus ini kurang dari atau sama dengan 15 maka dia akan melakukan perulangan dari 1 sampai 15 kayak gitu dia akan melakukan perulangan 1 sampai 25 maksudnya kayak gitu nah ini kan perulangannya meningkat ya dari 1 sampai ke 25 gimana kalau perulangannya itu mundur gitu misalkan dari 25 ke 1 gitu gimana nah inilah saatnya kita menggunakan decrement jadi kita ini hapus dulu ya kita hapus dulu jadi kita mundur gitu dari 25 ke 1 gitu berarti kan nilai awalnya itu adalah sama dengan 25 gitu oke nah terus nilai akhirnya sampai ke 1 gitu berarti i nya itu lebih besar dari 0 ya kan ya kan jadi disini kemudian kita buat disini decrement nya menjadi i min min kayak gitu jadi dia dari 25 dia akan melakukan perulangan mundur sampai ke 1 nah coba kita jalankan dia akan menampilkan perulangan yang mundur gitu dari 25 ke 1 kayak gitu oke mungkin itu aja untuk materi pembahasan mengenai perulangan for sampai jumpa di video berikutnya pada video berikutnya kita akan membahas mengenai perulangan while dan the while yang gak skala serunya dari perulangan for ini oke kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati